Pak mentan Syahrul Yassin Limpo Pak mentan Syahrul Yassin Limpo lagi jadi sorotan guys setelah rumahnya digeledah KPK. Dirinya diduga terlibat korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Saat penggeledahan berlangsung, Pak Syahrul lagi berkunjung ke Eropa sama beberapa pejabat kementan. Kabar terakhir bilang kalau beliau ada di Spanyol dan terpisah dari rombongan saat akan pulang karena tiket yang terbatas. Harusnya, Pak Syahrul udah kembali ke Indonesia sejak 1 Oktober kemarin, tapi sekarang beliau malah gak bisa dihubungi. Saat ditanya apakah ada indikasi mentan kabur dari KPK, Bementan Harfiq Hasnul Kolbe menjawab tidak, tapi hingga selasa kemarin, ia masih tidak tahu keberadaan menteri dari Partai Nasdem ini karena tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, pihak Partai Nasdem bilang kalau Pak Syahrul kini menjalani perawatan di luar negeri karena penyakit prostat yang didusitanya. Tapi mereka gak mau kasih tahu lokasi pasti Pak Mentan sekarang. Nasdem juga menegaskan kalau Pak Syahrul gak menghindari KPK. Katanya, Pak Syahrul bakal sampai di Indonesia besok Kamis. Hmm, kalau menurut kalian gimana guys? Komen ya!